Intro Foodies biasanya sih nikmatin dimsum yang paling umum, ya dicocok ke chili oil atau mayonnaise, ya kan? Tapi di sini bumbunya diracik berbeda nih. Eits, siapa sangka dimsum juga sedap disantot dengan racikan sambal khas Indonesia. Kita bikin sambal yuk! Bung merah, bung putih, cabai merah, cabai keriting diulek hingga halus dan dijumbuin dengan garam dan gula. Sambal lalu ditumis hingga matang. Wih, smells good! Oke lanjut kita siapkan dimsum yang udah dikukus terlebih dahulu, ya. Kemudian sirem dimsum dengan sambal balado diatasnya. Buh, mantap! Karena mayoritas dimsum pada umumnya hanya menggunakan chili oil dan mayonnaise. Yang menjadi diferensiasi dimsum kita yaitu pada sambal. Ada sambal kencung, bawang, dan balado. Itu yang menjadi ciri khas kita. Perwarga baik-baik, rakan-baik, antusiasnya menerima dengan baik. Bagi pecinta sambal, sekaligus menikmat dimsum, kuliner ini sih udah pasti padu nikmat. Malahan sambal gak pernah gagal kayaknya bikin orang-orang jadi penasaran terutama para pecinta pedas. Menurut aku tuh enak banget soalnya beda dari yang lain. Yang lain chili oil ini sambal, rasanya mantep banget, enak banget, kerasa banget sambal. Pertama penasaran, karena ini juga ternyata-ternyanya enak, ternyata emang beneran enak. Yuk, 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 cus lah langsung datengin aja nih foodies di Jami gak bakal nyesel. Dimsum yang ada di Jalan Lengkong, Besar Kota Bandung ini dibanderol dengan harga mulai dari 15 ribu aja. Nah, kurang receh apa coba? Makan receh gitu loh.